Dahulu kalah hiduplah seorang raja di daerah Rurasi Lindung yang bernama Pun Sahang Mataniripun Sahang Matani Bulan, raja yang sangat makmur dan kaya raya. Raja ini mempunyai seorang saudara putri yang bernama Siboru Sandebona yang kemudian kawin dengan Raja Panwasa dari kampung Uluan. Suatu saat Siboru Sandebona mengandung seorang anak laki-laki, akan tetapi setelah genap waktunya bayi ini tidak kunjung lahir. Kemudian Siboru Sandebona kebingungan, lalu menemui seorang dukun sakti untuk menanyakan apa yang bakal terjadi dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Dusun sakti kemudian memberikan jawaban bahwa bayi ini akan menjadi seorang laki-laki yang memiliki harisma dan kelebihan tersendiri. Begitulah setelah lahir, bayi ini diberi nama Sipiso Somalim. Setelah dewasa Sipiso Somalim sudah menunjukkan kelebihan tersendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Pada suatu saat dia disuruh orangkuannya untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, dia hanya duduk tenang, namun kerbau ini dapat disuruhnya bekerja sendiri untuk membajak sawah itu. Dalam sikapnya terhadap orang-orang sekitarnya, dia sangat sopan dan berbudi baik. Bahkan semua tindak tanduknya mencerminkan sikap seorang anak raja. Pada usia sudah matang, Sipiso Somalim tetap saja pada pendiriannya untuk meminang putri pamannya, ibunya tidak kuasa lagi menolak permintaan Sipiso Somalim. Lalu suatu ketika ibunya memberangkatkan Sipiso Somalim yang didampingi seorang pengawalnya yaitu Sipak Pahumal. Dengan mengenakan pakaian kebesaran serta bekal secukupnya termasuk, punggaha omasan, obat penangkal lapar dan haus, Sipiso Somalim berangkat menuju kampung Pamanyarura Silindun menelusuri hutan lebat, dengan jalan yang penuh resiko. Seperti ancaman dari binatang buas mereka pun berjalan hingga suatu hari tiba pada sebuah pancuran yang sangat sejuk. Melihat sejuknya air pancuran ini, Sipiso Somalim meminta agar mereka berhenti dan mandi untuk melepas rasa letih. Kemudian dia menanggalkan pakaian kebesarannya dan selanjutnya meminta Sipak Pahumal untuk menjaganya. Adapun Sipak Pahumal sejak keberangkatannya dengan Sipiso Somalim sudah memiliki niat jahat bagaimana agar dia dapat berperan sebagai Sipiso Somalim agar selanjutnya dapat memperistri putri pun sahang matanyari. Maka dengan diam-diam dia mengenakan pakaian kebesaran Sipiso Somalim seperti layaknya seorang raja. Karena asiknya Sipiso Somalim mandi, dia tidak menghiraukan apa yang telah diperbuat Sipak Pahumal tadi. Setelah siap mandi betapa terkejutnya Sipiso Somalim menyaksikan Sipak Pahumal yang telah mengenakan pakainya, dan sama sekali dia tidak dapat berbuat apa-apa, karena dengan pakaian ini harisma Sipiso Somalim langsung pindah Sipak Pahumal. Sipak Pahumal kemudian dengan menghunus pedang, dan suara lantang berkata, Sejak sekarang ini sayalah yang menjadi Sipiso Somalim dan kau menjadi Sipak Pahumal, kita akan terus menuju kampung pusahang matanyari dan jangan sekali-kali bicara pada siapapun bahwa aku telah menggantikanmu sebagai Sipiso Somalim. Dan apabila hal ini kau ceritakan pada siapapun kau akan kubunuh, mengerti. Mendengar semua ini Sipiso Somalim tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya tunduk serta menerima apa yang terjadi. Perjalanan dilanjutkan dan sejak itu, Sipiso Somalim dipanggil menjadi Sipak Pahumal dan demikian sebaliknya, Sipak Pahumal menjadi Sipiso Somalim. Selama dalam perjalanan, Sipak Pahumal yang sebelumnya adalah Sipiso Somalim tetap menunjukkan sikap baik pada Sipiso Somalim, dan selama itu pula Sipak Pahumal tidak habis pikir bagaimana perasaan ibu yang dia tinggalkan sebab sebelum berangkat dia berpesan kepada ibunya agar ibunya memperhatikan sebatang pohon yang dia tanam di dekat rumahnya. Apabila pohon itu layu berarti dia mendapat kesulitan di tengah jalan, dan apabila mati maka dia telah mati di perjalanan. Setelah berjalan beberapa hari akhirnya mereka tiba di rurah si lindung tempat pun sahang matanyari pun sahang matani bulan. Meilhat Sipiso Somalim datang pun sahang matanyari terus tahu bahwa dia adalah anak saudarinya yaitu si Borusan Debona. Lalu dengan langsung dia memeluk Sipiso Somalim meskipun sebenarnya dia memiliki firasat bahwa ada yang kurang beres dengan keponakannya itu, tetapi mereka tidak menunjukkan bahkan memperlakukannya Sipiso Somalim seperti keluarganya sendiri. Ada pun Sipak Pahumal yang merupakan Sipiso Somalim yang sebenarnya tetap diam dan tidak berani berbuat apa-apa dan dia diperlakukan sebagai layaknya seorang pembantu. Lama-kelamaan Sipak Pahumal yang mengaku sebagai Sipiso Somalim makin menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap keluarga pamannya maupun kepada Sipak Pahumal. Sebagaimana tujuan keberangkatan Sipiso Somalim untuk meminang putri pamannya, suatu ketika dia menyampaikan hasrat tersebut kepada pamannya. Akan tetapi untuk sementara, pamannya menolak dengan cara halus dengan alasan agar jangan terburu-buru dulu. Semua ini tentu karena pamannya makin hari makin curiga terhadap Sipak Pahumal yang mengaku sebagai Sipiso Somalim. Rasa gelisah tetap menyelimuti hati ibu Sipiso Somalim di kampung halaman, lalu kemudian dia kembali mengirimkan seekor kerbau yang bernama Horbo Sisa Pangnaualu. Ketika kerbau ini sampai Pun Sahang Matanyari memanggil Sipiso Somalim untuk mengiring kerbau ini ke kandang. Akan tetapi saat dia mendekat kerbau ini mengamuk dan hampir menanduk Sipak Pahumal. Dengan kejadian ini, Pun Sahang Matanyari semakin menyadari bahwa ada yang tidak beres di antara Sipiso Somalim dan Sipak Pahumal. Kemudian Pun Sahang Matanyari memanggil Sipak Pahumal untuk mengiring kerbau tadi. Pada saat Sipak Pahumal mendekat, kerbau ini langsung mendekat seperti bersujud. Kedatangan kerbau ini, bagi Sipak Pahumal mengetahui bahwa itu sengaja dikirim oleh ibunya dari kampung halaman. Sehingga pada saat dia mengembalakan kerbau ini di sawah dia membuka tanduk kerbau ini ternyata di dalamnya terdapat berbagai jenis alat musik dan perhiasan kerajaan. Sementara kerbau ini membajak sawah, dia memainkan alat-alat musik tadi sehingga karena merdunya segenap burung yang terbang di angkasa. Pada siang hari, datanglah Putri Pun Sahang Matanyari untuk mengantar makanan Sipak Pahumal. Setelah dekat, dia sangat terkejut mendengar musik yang sangat merdu yang diiringi oleh nyanyi Ria yang banyak bertengger di atas dahan. Ternyata yang memainkan musik ini adalah Sipak Pahumal. Lebih terkejut lagi, pada saat dia memperhatikan bahwa kerbau tersebut membajak sawah tanpa digembalakan Sipak Pahumal. Dengan rasa gugup dan ketakutan, Sipak Pahumal menerima makanan itu dari Putri Pun Sahang Matanyari. Dasar curiga, Putri Pun Sahang Matanyari pamit seolah-olah pulang ke rumah akan tetapi dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar untuk mengamati dari dekat tindak tanduk Sipak Pahumal. Sipak Pahumal merasa bahwa Putri Pun Sahang Matanyari sudah jauh lalu diambilnya nasi tersebut dan ditaburkannya untuk makanan burung yang semuanya mengelilingi Sipak Pahumal. Kemudian dia merogoh kantongnya dan mengambil sebuah benda kecil yang disebut, Punggah Haomasan. Punggah Haomasan ini kemudian dicium dan dijilat lalu seketika itu dia kenyang sebagaimana layaknya makan nasi. Punggah Haomasan ini diberikan ibunya saat dia berangkat dahulu dan sampai saat itu tetap berada di tangannya. Sehingga selama inipun Pun Sahang Matanyari sebenarnya juga curiga karena pengetahuannya Sipak Pahumal tidak pernah makan tetapi tetap mengaku kenyang. Menyaksikan semua apa yang terjadi Putri Pun Sahang Matanyari cepat-cepat menemui dan memberitahukan apa yang dia saksikan kepada ayahnya Pun Sahang Matanyari dan ayahnya pun semakin yakin bahwa Sipak Pahumal yang dijadikan pembantu adalah Sipiso Somalim yang sebenarnya. Sementara itu, Sipak Pahumal yang mengaku Sipiso Somalim semakin mendesak pamannya agar dia dikawinkan dengan Putri Pamannya. Hingga pada suatu ketika, pamannya mempertanyakan kepada putrinya yang paling sulung agar berkenan menerima Sipak Pahumal yang mengaku sebagai Sipiso Somalim menjadi suaminya akan tetapi dia menolak permintaan itu. Kemudian Pun Sahang Matanyari menawarkan kepada anak perempuannya nomor dua dan ternyata putrinya itu mau. Lalu melalui upacara adat mereka dikawinkan. Putri sulung Pun Sahang Matanyari meminta kepada ayahnya untuk menggelar upacara dengan membunyikan seperangkat musik dan mengundang semua pemuda yaitu anak raja-raja yang berada di sekeliling kampungnya. Untuk menari dan dia ingin memilih salah satu dari antara mereka untuk menjadi suaminya. Acara sudah digelar akan tetapi tak satu orang pun dari pemuda itu berkenan di hati putrinya Pun Sahang Matanyari, namun di luar dugaan, tiba-tiba seorang pemuda menunggang kuda dan berpakaian kerajaan tiba-tiba muncul di pesta itu, semua orang tercengang dan seketika itu pula pemuda itu meninggalkan pesta itu. Dengan kehadiran pemuda itu, Sang Putri mengatakan kepada ayahnya bahwa dia sangat tertarik kepada pemuda tersebut dan meminta kepada ayahnya agar dia menyuruh para pengawal untuk mencari asal pemuda tadi. Para pengawalnya pun mengikuti jejak pemuda tadi dan akhirnya mereka tiba pada suatu tempat yaitu tempatnya Sipakpahumal untuk mengembalakan ternak tuannya. Para pengawal meheran sebab ada tanda-tanda bahwa Sipakpahumal lah lelaki yang baru saja hadir di pesta itu, karena sesaat setelah Sipakpahumal berada di gubuknya lalu ia menukar pakaiannya seperti semula dan pakaian kebesaran itu adalah pemberian ibunya yang dikirimkan melalui kerbau itu dan setelah dia sampai di pondoknya, pakaian kebesaran itu pun ditanggalkan dan memakai pakaian biasa. Para pengawal kemudian kembali dan melaporkan kepada Pun Sahang Matanyari bahwa mereka telah tidak menemukan jejak pemuda itu. Dengan hati tidak sabar, Pun Sahang Matanyari kemudian memanggil Sipiso Somalim serta bertanya apa yang pernah terjadi antara mereka berdua. Karena Pun Sahang Matanyari mengancam akan membunuh apabila dia bohong maka Sipiso Somalim mengaku dengan terus terang apa yang telah dia lakukan terhadap Sipakpahumal sehingga Sipiso Somalim yang sebenarnya akhirnya dijadikan sebagai Sipakpahumal dan demikian juga sebaliknya. Dengan perasaan berang sebenarnya ingin menghukum Sipakpahumal ini, akan tetapi karena Pun Sahang Matanyari sadar bahwa Sipakpahumal telah terlanjur menantunya sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa, begitu pun karena Sipakpahumal menyadari kesalahannya dan merasa hidupnya akan terancam, besok harinya pada pagi-pagi buta dia melarikan diri beserta istrinya yang menurut cerita berangkat menuju Sumatera Timur. Pada kedua kalinya, atas permintaan Putri Pun Sahang Matanyari, kembali digelar acara adat dengan membunyikan seperangkat alat musik, dan pada saat acara berakhir tiba-tiba seorang pemuda dengan menunggang kuda, siapa spuli, kembali hadir setelah menari-nari sejenak akhirnya menghilang. Baik Pun Sahang Matanyari maupun Putri Sulung menganggap bahwa yang datang itu adalah Sipiso Somalim yang sebenarnya dan yang selama tujuh tahun telah terlanjur mereka jadikan sebagai pembantu dan semua ini adalah atas ulah dari kebohongan Sipakpahumal yang selama ini mengaku sebagai Sipiso Somalim. Maka pada saat itu juga, Pun Sahang Matanyari memerintahkan para pengawal untuk menjemput Sipakpahumal dari tempatnya dan membawanya terhadap Pun Sahang Matanyari. Pak Pahumal sebenarnya apa yang terjadi dan sebelumnya dia menolak untuk menemui Pun Sahang Matanyari akan tetapi setelah dibujuk akhirnya dia pun mau. Pertemuan dengan Pun Sahang Matanyari beserta seluruh keluarganya sangat mengharukan. Pada saat itu akhirnya Sipakpahumal yang sebenarnya adalah Sipiso Somalim menceritakan semua yang terjadi sejak diberangkatkan ibunya tujuh tahun yang lalu akhirnya mendapat malapetaka atas ulah licik Sipakpahumal yang sebenarnya. Pada saat itu Pamanya menyampaikan maaf yang sebenarnya atas apa yang terjadi selama tujuh tahun ini. Suasana pun berubah, suatu saat Pamanya mengutarakan bahwa mereka memiliki hasrat untuk menjadikan Sipiso Somalim sebagai menantunya. Pada awalnya Sipiso Somalim menolak akan tetapi setelah dia pertimbangkan masak-masak akhirnya dia terima dan pesta perkawinan pun dilaksanakan dengan menggelar upacara adat. Sipiso Somalim akhirnya menikah dengan putri Pamanya sesuai dengan keberangkatannya untuk menemui Pamanya pun sahang Matanyari tujuh tahun yang silam dan pada suatu waktu dia beserta istrinya meninggalkan rurasi lindung dan kembali menemui ibunya di kampung halamannya yaitu Kampung Uluan. Terima kasih telah menonton!